Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel berkarya dan berinovasi Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi hp kita lelet Walaupun sudah begitu banyak file-file kita pindahkan Ataupun sudah kita hapus Tapi masih saja ada tampilan-tampilan dari hp ini Bahwa hp ini sudah terlalu berat Agar supaya dipindahkan file-file itu ke file SD Ataupun suruh membuang aplikasi yang tidak terpakai Oke langsung saja kita ke manager file Kita ingin tahu nih Memori internal kartu ini sekian Nah Mempersihkan memori Oke Ini kita Mempersihkan memori Nah disini tampilannya Disini ada Pembersih foto Pembersih video Audio Dan dokumen ya Nah kita bisa ambil satu persatu Misalkan dokumen ya Ini setelnya dokumen ini sudah Sudah kita bedakan di google drive Ataupun sudah kita hapus Tetapi masih juga Masih tampil disini Oke kita Pilih ya Ataupun kita hapus ini Karena barang ini Setelahnya sudah Tidak ada sebenarnya Di hp ini Karena sudah dipindahkan di google drive Sudah dihapus ya Rupanya disini tempatnya Masih bernahung disini Kalau dalam laptop ini namanya Tempat sampah ini Nah kita hapus dulu ya Semuanya kita hapus Biar hp kita ini menjadi ringan Banyak nih Padahal sudah tidak ada lagi nih Oke Kita hapus Semuanya Oke Hapus Oke Setelah bersih Kita konfirmasi Oke Dokumen sudah tidak ada lagi ya Oke Kita kembali itu Dokumen sudah kosong ya Ya Sekarang audio Nah ini yang kiri-kiri Yang kita pakai yang mana Ya Gitu ini Kalau ini memang Barangnya ada nih Kita mau pakai ya Maksudnya barang-barang yang Sebetulnya sudah dihapus Tapi Masih ada disini Yang ingin kita hapus Ya oke Kayaknya Sudah tidak ada lagi Yang kita ingin hapus Kita kembali lagi Ke sini Ya Ke manager file ya Kita cek Oke Maruskan memory Kita lihat Oke ya Ini yang barusan kita buat tadi ya Dokumen sudah kosong ya Oke Sudah ringan nih rasanya Oke Sampai disini Pertemuan kali ini Dan saya tutup Dan sebelum ditutup Tak tolong pada Kawan-kawan semuanya Agar Subscribe Like Dan Share Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya